Nah sahabat kandimas, ini PVDF yang dipasang pada hosing 20 inci big hosing ya Jadi ini big hosing atau ultrafilter yang khusus digunakan untuk filter yang besar Jadi filternya seperti ini yang sudah saya sediakan buat sahabat Nah sahabat kandimas, ketika saya memperkenalkan suatu produk baru kepada sahabat Biasanya saya sudah mempelajarinya kurang lebih 1 bulan sampai 3 bulan Setelah saya pahami betul produk ini dengan baik Saya akan menjelaskan kepada sahabat dengan jelas dan gambelan tanpa ragu-ragu Sekarang kita unboxing filter PVDF ini Jadi ini masih dalam keadaan tersegal ya Baru juga terkirim ini Nah PVDF ini Jadi sahabat tidak benar terkecoh Yang namanya ultrafilter itu ada 3 bahan pokok yang digunakan Yang pertama biasanya di kelompok awal itu mereka menggunakan bahan yang namanya HDPE Ya Setelah menggunakan bahan HDPE Kemudian berkembang lagi menggunakan bahan PVC Walaupun masih sama-sama polifinil karbonat Tetapi bahan itu berbeda Jadi lebih strong Makin kuat makin kuat seperti itu Tapi sekarang itu lebih rapat dan lebih kuat ketika ultrafilter ini menggunakan bahan dari PVDF Saya akan buka nutusnya Nah sahabat kendimas Ini adalah ultrafilter yang kita gunakan untuk hosing 20 in Tetapi untuk big hosing Kapasitasnya adalah 3000 liter per jam Jadi kapasitas dari PVDF ini adalah 3000 liter per jam Jadi dia memiliki cangkang seperti ini Dan cangkangnya ini sangat kuat Seperti yang saya sering katakan kepada sahabat Bahwa kendimas selalu memperkenalkan produk yang premium Atau produk yang sangat kuat Ya Ini cangkangnya sangat keras Bahkan saya tekan tidak bisa Ini kuat sekali bagian bawahnya Ini bagian bawahnya Kemudian ada skat bagian tengahnya yang bisa kita buka juga Untuk ketika kita melakukan pencucian Ini cangkang keduanya Ya Jadi ini cangkang keduanya PVDFnya letaknya ada di sini Ya sahabat Jadi letaknya di sini Kalau misalnya PVDF kita ini rusak Kita tidak perlu membeli cangkangnya lagi Tetapi kita cukup bisa menggantinya hanya ininya saja Ya Lihat formatnya sama Bentuknya sama Seperti ini Jadi yang kita beli hanya refillnya saja Nah PVDF ini sangatlah kuat ya Ini Ya Ini tarinya sangat kuat Seperti ini Nah PVDF ini adalah untuk Big Hosing 20 in Dengan kapasitas 3000 liter per jam Sahabat biasanya bertanya-tanya Atau sering cat ini harganya berapa Jadi ini harganya 20 in atau big hosing 20 in PVDF ini PVDF ini Tepat sekali Atau ultrafilter ini Tepat sekali digunakan pada Hosingnya Hosingnya Jadi cara memasangnya saya akan pasang ini kembali Ini cangkangnya Ya Nah memasangnya seperti ini saja Kemudian Ini bagian tengahnya Ya Bagian tengahnya akan saya pasang Seperti ini Jadi kalau kotor kita bisa mencucinya Dengan cara membuka penutup ini Disini ada snap Ada bagian snap Untuk mengunci Ya Nah Ini bagian bawah Bagian bawah penutup Jadi Ini saya masukkan ke Bagian bawah Nah sahabat Disini bagian bawah pun ada snapnya Ada pengancingnya Jadi kalau mau mengancing cukup diputar seperti ini Dan Ultrafilter kita Sudah kembali seperti sediakala Ultrafilter ini Berbahan PVDF Bukan berbahan HPDE Atau berbahan PVC Jadi Dia lebih kuat Atau lebih strong talinya Karena dilengkapi dengan linan Juga Dilengkapi Dengan bahan PVDF Yang kuat Dan Tahan putus Nah Bersamaan dengan Datangnya Barang ini Saya akan Membukanya Ya Saya akan membuka ini Big housingnya Jadi big housing ini lengkap Sudah dilengkapi dengan Breaker Nah Saya buka saja langsung Jadi biasanya kalau kita beli big housing Seperti ini Kita punya pilihan itu Sederhana Apakah di bagian dalamnya ini berisi kartrid Atau di bagian dalamnya ini isinya karbon Tergantung pilihan kita Jadi ini bisa saya keluarkan Seperti ini Ya Ini Ini kita tidak pakai Oke Jadi karena kita akan pakai Hosingnya ini saja Saya keluarkan Perlengkapan kunci dan lain-lain ada di dalam dos Nah sahabat Ini adalah big housing Big housing ini Karena dia namanya big Pasti ininya lebih besar Ya Dan Lubangnya Lubang ini Satu in Ini satu in Ini juga satu in Kalau sahabat beli Hosingnya ini saja dari saya Ini saya menawarkan Buat sahabat Untuk merek blue ini Harganya Rp750.000 Sudah lengkap dengan Satu buah Kartrid filter Ya Nah Kartrid PVDF ini Ya Ini masanya Di dalam sini Sahabatnya Jadi di bagian bawah ini Sudah ada karet Bagian bawah ini Tempat air masuk Tetapi di bagian atas Sudah ada karetnya Kemudian Ini akan saya masukkan Di dalam big housing Seperti ini Nah Ya Jadi kita bisa Oh jangan lupa Di sini ada karetnya Kita pasang silnya dulu Di bagian atas Silnya Kemudian Kita tutup Ya Seperti ini Nah Sahabat kedimas Jika sahabat sudah memiliki Hosing Seperti ini Terus kemudian Tidak terpakai Kan sayang ya Jadi Ada baiknya Dimanfaatkan Untuk mengisi PVDF Atau Ultra filter Yang berbahan PVDF Jadi Saya hanya punya Dua buah Dan Untuk harga pertama ini Saya tawarkan Buat sahabat Itu Dengan harga 1.350.000 Monggo Disimak Jadi Ini adalah PVDF Yang kuat Sahabat Ketika saya Menghubungi Pabrik Pabrik ya Kemudian Saya Selain terhubung Dengan Pabrik yang lama Dari Infini Sekarang saya terhubung Juga dengan Pabrik di Shanghai Nah Ketika saya Konsultasikan Tentang PVDF yang kecil ini PVDF yang kecil ini PVDF yang kecil ini Terpasang pada Hosing 10 in Kemudian Saya Memesang Khusus Untuk yang Hosing kecil Tetapi 20 in Mereka Katakan Seperti ini Ini Tidak Bisa Di Diisi Dengan volume Yang melebihi Permukaannya Jadi Sahabat harus Paham bahwa Permukaan dari Filter 10 in Ya Itu Diameternya Hanya 2,5 in Jadi Kalau kita ukur Dengan Mistar Ini Garis Tengah Garis Tengah Ini Hanya 2,5 in Karena Hanya 2,5 in Kemampuan Filter Ini Ini Filter Ini Kemampuannya Itu Tidak Cukup Untuk Memenuhi Volume Dari Bagian Hosing Yang 20 in Karena Hosing 20 in Dan Hosing 10 in Yang Umum Ada Di Pasar Itu Kan Kurusnya Sama Jadi Tidak Bisa Namun Yang Istimewa Adalah PVDF Ini Bisa Masuk Di Hosing 10 in Maupun Hosing 20 in Itu Disebabkan Karena Dia Punya Topi Dia Punya Kepala Ini Yang Masuk Di Dalam Lubang Hosing Dan Sahabat PVDF Dari Kendi Masih Kuat Talinya Ini Betul Kuat Jadi Dia Tidak Mudah Kutus Ketika Dicuci Jadi PVDF Kedimas Ini Kuat Jadi Tidak Usah Khawatir Karena Saya Selalu Berusaha Untuk Berhubungan Dengan Fabrik Yang Menyediakan Peralatan Atau Filter Air Dengan Kualitas Premium Artinya Fabrik Harus Sepaham Dengan Saya Bahwa Persoalan Harga Itu Nomor Dua Tapi Kepuasan Pelanggan Itu Harus Diutamakan Antara Yang Kualitas Rendah Dengan Yang Kualitas Premium Bedanya Tidak Banyak Bedanya Sedikit Misalnya Tipe 2000 Mungkin Selisihnya Hanya 100 000 Tetapi Penggunaannya Kecepatannya Aliran Itu Sesuai Atau Tidak Ya Seperti Banyak Yang Menelepon Saya Atau Chatting Ke Saya Mengatakan Bahwa Pak Saya Beli Yang Seperti Bapak Punya Itu 2000 LPH Tapi Mengalirnya Ternyata Hanya 700 Liter Per Per Jam Nah Jadi Ini Walaupun Dia Kecil Permukaannya Bidang Ini Hanya 2,5 Inci Atau 7,5 Sentimeter Tetapi Dia Punya Kemampuan Aliran Benar-benar Real 800 Liter Per Menit Ya Sahabat Jadi Kalau Sahabat Ada Yang Chatting Bilang Pak Coba Dimasukkan Di Hosing Saya Coba Ambil Hosing Dulu Nah Nah Sahabat Ini Yang Saya Pakai Buat Demo Yang Lalu Jadi Untuk Air Minum Di Bagian Belakang Ini Kita Isi Filter Biasa Yang Di Bagian Ini Kita Isi Dengan PVDF Di Bagian Kepala Kita Pasangi Karbon Kita Bisa Beli Karbon Biasa Untuk Di Dalam Sini Dan Yang Ini Kita Isi Dengan PVDF Jadi Kenapa PVDF Ini Cocok Atau Bisa Masuk Di Hosing Apapun Itu Disebabkan Karena PVDF Masuk Di Dalam Lubang Ini Khusus Yang Ini Jadi Hosing 20 Inci Atau Hosing 10 Inci Itu Sama Lubang Tengah Ini Jadi Ini Moncong Ini Bisa Masuk Di Sini Nah Oh Ya Saya Lupa Kasih Tahu Disini Ada Karet Ada Karet Yang Mencegah Kebocoran Jadi Ini Saya Bisa Masuk Disini Nah Nah Seperti Ini Sahabat Jadi Walaupun Hosing Hosing Yang Sahabat Miliki Itu 20 In Atau 10 In PVDF Ini Bisa Masuk Nah Jadi Kalau Misalnya Sahabat Punya Rumah Makan Ya Atau Di rumah Banyak Anggota Terlalu Banyak Harus Merebus Air Dengan Susah Payah Ini Sudah Solusi Paling Baik Jadi Air Keran Masuknya Lewat Disini Ya Nah Sudah Jadi Seperti Ini Sahabat Ya Jadi Kita Bisa Minum Dari Air Yang Keluar Dari Karbon Ini Jadi Lebih Sudah Makin Simpel Nah Ada Juga Yang Bertanya Sama Saya Begini Pak Itu Tidak Pake Ultraviolet Apakah Sudah Aman Jadi Begini Fabrik Memberitahu Pada 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 PdF PdF Benar Benar PdF Ultra Filter PdF Dengan Kerapatan Soper 100 Mikron Itu Bakteri Sudah Tidak Tidak Lewat Nah Kenapa Kita Harus Menggunakan Ultra Violet Kalau Kita Gunakan Mesin Ini Atau Perangkat Ini Untuk Kebutuhan Umum Ya Untuk Kebutuhan Umum Misalnya Kita Pasang Di Sekolahan Atau Kita Pasang Di Fasilitas Umum Nah Itu Wajib Kita Menggunakan Ultra Violet Karena Itu Sudah Ditentukan Di Dalam Permen Kes Ya Permen Kes Sudah Menentukannya Bahwa Sesudah Ini Untuk Kepentingan Umum Harus Menggunakan Ultra Violet Tetapi Kalau Untuk Kepentingan Pribadi Tidak Terekspos Tidak Memberikan Kontribusi Kepada Orang Banyak Kita Dapat Menggunakan Dengan Cara Sederhana Seperti Ini Sahabat Ya Jadi Saya Lepas Lagi Ini PVDF Nah PVDF Kecil Ini Alirannya Adalah 800 Liter Per Menit Punya Kendimas Kalau Ada Di Tempat Lain Yang Sahabat Beli Tidak Cocok Dengan Jumlah Itu Itu Di Luar Produk Saya Jadi Yang Saya Tawarkan Semua Premium Quality Dengan Kerapatan Real 0,01 Atau 1 per 100 Mikron Mungkin Beli Hosing Sendiri Beli Kartris Sendiri Kemudian Tinggal Menyambungnya Seperti ini Saya sudah Membuatkan Contoh Seperti ini Jadi Saya memberikan Edukasi Supaya Semua Sahabat Bisa Menikmati Fasilitas Yang Murah Di Rumah Nah Sekarang Kita Kembali Ke Yang Besar Kalau Kita Bermimpi Mimpi Ingin Punya Depot Air Minum Misalnya Kita Ingin Punya Depot Air Minum Tetapi Uang Kita Terbatas Kita Bisa Menggunakan Big Hosing Seperti Begini Tiga Buah Yang Pertama Isinya Cartridge Seperti Ini Ya Big Hosing Ini Aman Sebab Ketebalannya Ini Beda Kalau Dibanding Dengan Kalau Kita Bandingkan Dengan Filter Biasa Ketebalannya Itu Jauh Sekali Ya Sahabat Bisa Lihat Jauh Kan Jadi Big Hosing Ini Aman Untuk Penggunaan Air Dari Sumur Langsung Masuk Sini Setelah Big Hosing Pertama Menggunakan Ini Kemudian Di Bagian Kedua Kita Gunakan CTO Tetapi Big Hosing Juga Begini Kemudian Ya Jadi Big Hosing Urutannya Begini Urutannya Big Hosing Yang Pertama Isinya Ini Big Hosing Kedua Isinya PVDF Ini Ya PVDF Ini Saya Buka Lagi Dulu Supaya Yang 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 Baru Datang Bisa Melihat Nah Seperti Ini Ini Kapasitasnya 3000 Liter 3000 Liter Per Jam Keduanya Ini Jadi Saya Kasih Telanjang Saja Supaya Sahabat Tau Maksud Saya Nah Urutannya Seperti Ini Ini Kepalanya Topinya Ini Saya Simpan Nah Begini Saja Kemudian Di Belakangnya Sini Satu Lagi Kita Gunakan CTO Setelah CTO Baru Lampu Ultraviolet Itu Kita Sudah Punya Depot Sendiri Kita Sudah Punya Usaha Air Minum Sendiri Walaupun Yang Kita Layani Hanya 1 RT Perhitungannya Sangat Sederhana Kalau Satu Hari Saja Kita Bisa Menjual Tidak Usah Bermimpi Mimpi Kita Bisa Menjual 5 Galon Satu Hari Kepada Tetangga Kita Itu Sudah Memberikan Kita Bisa Membeli Beras Satu Kilo Dan Membeli Sayur Atau Kalau Lauknya Sederhana Sudah Bisa Dipakai Makan Dengan Tempe Dengan Sambal Misalnya Jadi Kita Membuat Peluang Untuk Bisnis Sediri Di Rumah Tetapi Kita Tidak Mengorbankan Orang Lain Dengan Resikonya Jadi Ini Sudah Cukup Sederhana Kalau Hosing Dengan Cut Resultar Seperti Ini Itu Harganya Rp750.000 Kalau Isinya CTO Itu CTO Harganya Rp180.000 Jadi Kurang Lebih Untuk CTO Dengan Hosing Lengkap Itu Rp950.000 Kemudian Ada PVDF 1.300.000 Kapasis 3.000 Litar Dan Ada Lagi Ultra Violet Bisa Gunakan Ultra Violet Yang Murah Misalnya Seperti Punyanya Gendimas Itu Harganya Rp450.000 Itu Rincian Biaya Untuk Membuat Satu Depot Air Minum Kalau Kita Bermimpi Misalnya Etalase Harus Begini Itu Nanti Dulu Kita Pikirkan Itu Belakangan Kita Bisa Menggunakan Lemari Makan Misalnya Atau Kita Bisa Membuat Desain Dari Kayu Dari Kayu Juga Bagus Misalnya Seperti Ada Temen Di Saya Lupa Nama Tempatnya Di Kalimantan Tapi Itu Cukup Jauh Dia Menggunakan Etalase Pengisian Itu Dari Kayu Dan Sangat Cantik Jadi Mirip Buffet Begitu Tetapi Sangat Cantik Kemudian Di Malang Itu Juga Saya Melihat Depot Air Minum Tetapi Etalase Etalase Dibuat dari bambu Dan Itu Juga Cantik Jadi Etalase Tidak Harus Terbuat Dari Besi Dari Aluminium Dari Sten List Yang Tidak Harus Yang Penting Itu Dia Ada Bingkainya Ada Tempat Untuk Mengisi Galon Kalau Sahabat Tidak Memahami Kelistrikan Bisa Pake Stop Run Bisa Menggunakan Stop Run Seperti Ini Jadi Tidak Perlu Harus Listri Yang Penting Menggunakan Pompa Otomatis Jadi Langsung Saja Begini Nah Kalau Satu Hari Kita Bisa Menjual Lima Galon Saja Atau Empat Galon Saja Kita Sudah Bisa Beli Beras Satu Liter Setiap Hari Kalau Kita Bisa Menjual Lima Galon Kita Sudah Bisa Beli Tahu Tempe Sama Sambel Sudah Bisa Makan Jadi Kita Memiliki Usaha Kecil Di Rumah Kita Memiliki Gerak Sedikit Di Rumah Tetapi Bisa Memberikan Manfaat Nah Sahabat Ngedimas Ini Perkenalan Saya Terhadap PVDF Dengan Big Hosing Yang Kapasitasnya 3000 Liter Perjam Jadi Karena Saya Belum Berani Untuk Menyediakan Banyak Saya Harus Menunggu Respon Dari Sahabat Jadi Saya Hanya Punya Dua Ini Saja Untuk Kita Bisa Menggunakannya Untuk Bisnis Boleh Untuk Cafe Untuk Rumah Makan Untuk Proyek Di Bangunan Ya Itu Juga Bisnis Yang Bagus Jadi Kalau Mau Cerita Cerita Tentang Proyek Ada Bangunan Ya Sahabat Ya Ada Proyek Ada Bangunan Kalau Sahabat Menggunakan Sistem Seperti Ini Saja Kita Sudah Bisa Menyewakan Alat Ini Untuk Minum Para Tukang Sudah Bisa Jadi Sederhana Seperti Ini Kerannya Nanti Tukang Minum Sepuasnya Kita Pasang PVDF Kita Punya Kewajiban Setiap Tiga Hari Sekali Kita Cuci Ininya Kita Cuci Filternya Kita Ganti Yang Jelas Kita Jaga Kebersihan Dan Kualitas Dari Kita Punya PVDF Juga Dari Kita Punya Cartridge Filter Ya Sahabatnya Jadi Bentuk Lain Dari Bisnis Air Bukan Hanya Diisi Di Galon Tetapi Kita Bisa Menyewakan Ini Misalnya Di Tempat Industri Rumahan Yang Karyawannya Banyak Seperti Misalnya Tukang Batu Misalnya Tukang Cetak Batu Itu Mereka Minumnya Bukan Main Banyaknya Kalau Mereka Membeli Air Galon Misalnya Satu Hari Mereka Mengeluarkan Uang Dua Galon Satu Hari Berarti 14 Ribu Kalau Sahabat Tawarkan Ini Pak Ini Saya Sewakan Satu Hari 10 Ribu Tapi Bapak Bisa Minum Sepuasnya Yang penting Jangan Dipakai Buat Mandi Itu Sudah Memberi Kehidupan Sudah Bisa Memberikan Kita Kehidupan Sahabat Punya Satu Punya Dua Punya Tiga Ada Di Setiap Tempat Usaha Bisnis Kecil Yang Karyawannya Banyak Atau Retail Dimanapun Di Toko Bangunan Atau Di Tempat Tempat Yang Pekerjanya Banyak Sahabat Bisa Menyewakan Ini Keuntungan Dari Penyewaan Ini Adalah Si Pemilik Atau Pengguna Dia Tidak Mengeluarkan Biaya Untuk Merawat Sistemnya Karena Mesin Ini Ya Mesin PVDF Ini Ada Yang Tanya Pak Pompanya Besar Atau Tidak Kalau Di Toko Misalnya Kita Menyewakan Ini Di Toko Perangkat Ini Kemudian Tandonya Sudah Tinggi Sekali Kita Tidak Butuh Pompa Air Ya Karena Kalau PVDF Ini Dipompa Dengan Pompa Air Yang Besar Malah Tidak Ngalir Ya Saya Kasih Tahu Kenapa Dia Tidak Dia Kalau Dipompa Dengan Pompa Besar Kenapa Dia Tidak Mengalir Saya Kasih Tahu Rahasia Nah Sahabat Gendimas Tali Tali PVDF Ini Dia Hanya Berbentuk Tubing Jadi Cup Cup Itu Artinya Pipa Yang Berlubang Saya Ada Punya Contoh Nah Sahabat Gendimas Ini Selang Ini Kita Sebut Cup Atau Ini Kalau Tulisannya Itu Tube Jadi Di Jalan Di Tengahnya Ini Lubang Jadi Di Tengahnya Ini Lubang Saya Ambil Nah Saya Beritahu Kenapa PVDF Kalau Dipompa Dengan Pompa Besar Itu Dia Tersumbat Malah Tidak Mengalir Itu Karena Begini PVDF Itu Bekerja Dengan Istimewa Air Masuk Dari Bagian Luar Ini Dan Akan Keluar Lewat Ujung Ini Lewat Lubang Yang Ada Disini Kalau Kalau Sahabat Pompa Dengan Pompa Yang Besar Ya Ditekan Dengan Pompa Yang Besar Tubing Ini Karena Saking Lemasnya Dia Dia Akan Kempes Ya Tunggu Nah Ini Tubing Ini Kalau Ditekan Dengan Pompa Keras Dia Akan Gepeng Air Nggak Keluar Jadi Sebenarnya PVDF Itu Lubang Keluar Melalui Lubang 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 Dari Tubing Ini Ya Ada Lubang Yang Disini Nah Kalau Yang Besar Saya Tunjukkan Buat Sahabat Nah Jadi Ini Kalau Ini Kan Kelihatan Lubang Jadi Dia Keluarnya Lewat Lubang Lubang Kecil Ini Ya Lewat Pori Pori Ini Nah Jadi Kalau Ditekan Dengan Pompa Air Tali PVDF Ini Akan Gepeng Gini Akan Cemet Karena Gepeng Air Nggak Bisa Masuk Kedalam Pori Dari PVDF Ini Jadi Kalau Menggunakan PVDF Dari Manapun Sahabat Beli Ya Jangan Digunakan Dengan Pompa Yang Melebihi Batas Ukurannya Misalnya Sahabat Menggunakan Viltron PVDF Yang Ini Kapasitas 6000 Liter Jadi Sahabat Bisa Bagi 6000 Dibagi 60 Menit Berarti Kita Harus Menggunakan Pompa Yang Biasa Biasa Saja Maksimal 40 Liter Per Menit Jadi Kita Bisa Menggunakan Ini Secara Normal Tetapi Kalau Mesin Ini Sampai Gunakan Pompa Kalau Sahabat Gunakan Pompa RO Nggak Ngalir Langsung Mampet Nggak Bergerak Sama Sekali Itu Yang Harus Sahabat Pahami Nah Sahabat Tidimas Saya Selalu Berusaha Untuk Mengedukasi Semua Sahabat Supaya Tahu Dengan Baik Tahu Dengan Benar Sehingga Kalau Sudah Belajar Dari Saya Kemudian Sahabat Menjelaskan Kepada Orang Lain Pasti Akan Benar Tetapi Kalau Saya Sengaja Membuat Sahabat Terpeleset Atau Membuat Sahabat Gelap Misalnya Sahabat Menjelaskan Kepada Orang Lain Itu Yang Dosa Saya Jadi Saya Tidak Ingin Menjebak Sahabat Atau Pemirsa Saya Jatuh Ketempat Tempat Tempat Salah Jadi Saya Selalu Berusaha Untuk Mengajarkan Hal Yang Benar Nah Yang Paling Serius Adalah Pak Kalau Yang Seribu Ini Bisa Dipakai Untuk Depot Air Minum Yang 800 Ini Bisa Yang Penting Dimasukkan Dulu Ketempat Penampungan Tetapi Kalau Diisi Langsung Kedalam Melalui Etalase Pengisian Ini Dimasukkan Di Dalam Salah Satu Hosting Dari Etalase Pengisian Volumenya Kurang Karena Ini Hanya 800 Liter Per Menit Tapi Efisien Sekitar 500 Atau 400 Liter Kita Mengisi Galon Dua Bersamaan Lama Baru Penuh Mungkin Sekitar 5 Menit Baru Penuh Sementara Kita Punya Kecepatan Ultraviolet Itu 12 GPM Atau 12 Galon Per Menit Jadi Tidak Seimbang Antara Filter Yang Kecil Ini Filter Kecil Ini Kalau Ini Digunakan Untuk Kepentingan Depot Air Minum Filter Ini Harus Digunakan Air Untuk Menuju Ke Toron Pengisian Atau Toron Bahan Air Minum Jadi Yang Mau Dijual Ke Depot Air Minum Ini Bisa Digunakan Tetapi Kalau Langsung Masukkan Pompa Disini Tidak Bisa Demikian Pun Untuk Rumah Kalau Untuk Rumah Ini Paling Cocok Hanya Untuk Masak Dan Minum Kalau Untuk Cuci Pakaian Jadi Kurang Karena Kecepatan Air Untuk Mesin Cuci Lebih Cepat Mesin Cuci Itu 10 Menit 100 Liter Jadi Filter Ini Terlalu Kecil Jadi Paling Pas Ini Hanya Untuk Air Minum Dan Air Masak Kalau Mau Beli Dua Tiga Oke Kamar Mandi Satu Dapur Satu Tempat Cuci Pakaian Satu Itu Baru Bisa Tetapi Kalau Dipakai Untuk Kebutuhan Bisnis Ini Sangat Berisiko Ya Sahabat Baik Tadi Saya berusaha Untuk Memperkenalkan Produk Baru Dengan Big Hosing Yang Kapasitasnya 3000 Liter Hanya Dua Saja Yang Ada Sekarang Sekian Informasi Dari Saya Terima Kasih Atas Atensinya Saya Lukman Hakim Di Blitar Jawa Timur Salam Kendimas Selam Bye Bye Stop Sahabat Shakram Dok Tari Terima kasih.